Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama dengan Dedy Channel Pada kesempatan kali ini saya sedang berkunjung di Wisata Seribu Batu Songgong Langit Untuk alamatnya sendiri ada di Jalan Batuk Delingo Bersebelahan dengan hutan pinus bangunan Sebelum hutan pinus ada di kanan jalan Untuk ini lahan parkirnya teman-teman Oke kita langsung saja membeli tiket masuknya Untuk harga tiket masuknya itu Rp 5.000 per orang Dan untuk parkir motor itu sebesar Rp 3.000 Kalian juga disini bisa menyewajib Untuk mengelilingi wisata Seribu Batu Songgong Langit ini Baik teman-teman disini juga kalian bisa ngecam ya teman-teman ya Ada lokasi untuk camping atau jika kalian yang ingin merasakan sensasi Nginap di hutan ini Seribu Batu Songgong Langit Ada juga gelimpinya teman-teman ya Disini juga tersedia Flying fog Rumah hobbit ya teman-teman ya Yang berada di bawah Bisa lewat sini Bisa juga melewati flying fog terlebih dahulu ya teman-teman ya Untuk fasilitasnya Ada mushola Toilet Dan warung-warung makan Di ini ya teman-teman ya Di sebelah dan termasuk Nah ini Untuk musholanya Seperti ini Tidak terlalu besar Mencukup ya Buat shalat Untuk toiletnya Baik teman-teman Kita langsung saja Mencoba Atau Merasakan sensasi naik ke flying fog ya teman-teman ya Untuk menuju ke bawah Melihat rumah hobbit yang ada di bawah sana Untuk tiket mas Tiket apa Naik ke flying fog Itu sebesar 20 ribu per orangnya Kalian Bisa Membeli tiketnya itu langsung Di lokasi flying fog Atau Jika kalian Tidak membawa uang cash Atau Via transfer Freeze Itu Kalian bisa Membelinya Di loket tadi teman-teman ya Jadi Tidak perlu khawatir Jika kalian Tidak membawa uang cash Nah ini Sebelum Meluncur Persiapan dulu ya teman-teman ya Masang peralatannya Memakai helm Untuk safety ya Masang helm Segala macam Kita langsung meluncur Ke bawah Untuk sensasinya ini Benar-benar Sangat ini ya teman-teman ya Asik Dan Menegangkan Takut Jika terjadi sesuatu Namun ini aman ya teman-teman ya Karena Ada Apa no ya Talinya lagi Dipinggang kita Jadi jika Salah satu Selingnya putus Bisa Nggak langsung jatuh kebawah Oke teman-teman Kita udah nyampe Bawah Kita langsung Menuju ke sini dulu Teman-teman ya Ini ada Panggung Seninnya Sama seperti Yang ada di Hutan Pinus Man ini Nggak sebesar Yang ada di Hutan Pinus ya Kalau di Hutan Pinus Mengelilingi Tempat duduknya Sedangkan Yang di Seribu Batu Sanggolangit Itu hanya Sepertiga Atau seperempat Untuk kursinya Untuk panggungnya Sendiri Terbuat dari Papan Disampingnya Terdapat Ini ya teman-teman ya Bukan saluran ya Ada airnya Gitu ya Bukan saluran Nah Untuk rumah Hobbitnya Ada di Sebelah Kiri Oke Kita langsung Menuju ke Rumah Hobbitnya Wisata Ini Sangat cocok Bagi kalian Yang Sedang Berada di Jogja Ingin Menikmati Wisata Dengan Budget Atau Apa Namanya Dengan Budget Termurah Atau Ini Menampakkan Rumah Hobbitnya Terbuat Dari Ranting Ranting Pohon Dan Ini Sepertinya Sudah Disulam Ya Tuhan Ini Juga Sudah Lama Dan Kena Panas Kena Hujan Pastinya Rapuh Juga Temannya Untuk Kondisi Dalam Ini Gak Begitu Luas Karena Ini Konteksnya Rumah Hobbit Ya Kurcaci Kurcaci Gitu Ini Bagus Ini Buat Background Priwet Atau Kalian Kalian Yang Suka Atau Memburu Spot Foto Untuk Di Upload Ke Sosmed Ini Ada Juga Pelataran Yang Terbuat Atau Disusun Dari Batu Batu Kerikil Bukan Kerikil Kerikil Kecil Ini Batu Batu Dan Membentuk Seperti Panggung Seni Di Sampingnya Juga Ada Rumah Hobbit Yang Kecil Untuk Rumah Hobbit Itu Ada Dua Di Samping Kanan Dan Kiri Nah Tadi Yang Dari Full Dari Ranting Nah Ada Yang Di Sebelah Batu Ini Nah Ini Juga Sudah Mulai Terlihat Ada Juga Taman Tamannya Disini Ada Kursi Waduduk Nah Ini Yang Tadi Tantunya Kita Langsung Mengunjungi Ke Rumah Hobbit Yang Kedua Tantunya Kira Melewati Ini Antara Bebatuan Besar Nah Nah Tantuman Terdapat Juga Ini Jembatan Jembatan Ini Sering Sekali Dijadikan Sebagai Spot Foto Ya Tantunya Ini Rumah Hobbit Yang Tadi Saya Sampaikan Atau Ceritakan Konsepnya Seperti Ada Di Bawah Tanah Itu Saya Juga Tidak Berani Masuk Oh Ya Tantuman Kalian Juga Dengan Membayar Tiket Rp5.000 Kalian Juga Bisa Mengunjungi Ke Puncak Songguh Langit Tantunya Kurang Lebih Berapa Ratus Meter Ya Tutup Jauh Lumayan Jadi Kalian Sekali Membayar Itu Bisa Dua Wisata Terjangkau Atau Kalian Bisa Kunjungi Ini Jembatan Tadi Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Dijadikan Sebagai Apa Namanya Akses Masuk Atau Menuju Ke rumah Hobbit Atau Buat Kembali Lagi Ke Parkir Tentunya Untuk Jumatannya Cukup Panjang Bagus Juga Dijadikan Spot Foto Ya Oke Teman Teman Mungkin Cukup Sekian Sampai Bertemu Lagi Pada Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada Pada Of Tanya Dari Tanya Tanya Yen Dari Tanya